Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Sahabat Turki, Pakistan, pada tanggal 26 November 2021 berhasil melakukan uji terbang rudal balistik permukaan ke permukaan Sahin 1A, buatan domestik. Bayangkan bro, Pakistan sibuk uji coba rudal 2 bulan sekali. Turki sibuk uji coba inovasi alat tempur baru seminggu sekali. Karena kedua negara ini paham, jika mereka tidak membuat rudal sendiri maka akan mengancam kebijakan dalam negeri. Kementerian Pertahanan Pakistan menyebutkan, hadir dalam uji coba tersebut, Manager Umum Divisi Rencana Strategis Letnan Jenderal Nadiem Zakiman, Presiden Neskom Dr. Raza Samar, Panglima Komando Pasukan Strategis Angkatan Darat, Letnan Jenderal Mohamed Ali, serta seluruh ilmuwan Pakistan perancang rudal tersebut. Kementerian Pertahanan Pakistan menyebutkan, bahwa tes ini bertujuan untuk menegaskan kembali desain dan parameter teknis tertentu dari sistem. Untuk spesifikasinya sendiri, rudal Sahin 1A, merupakan varian jarak jauh terbaru dari sang adik rudal Sahin 1. Yang diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 900 km. Rudal ini disebut memiliki sistem pemandu yang lebih canggih dari versi pertama. Sehingga akan membuat rudal ini memiliki keakuratan tinggi ketika melakukan penetrasi ke arah target. Selain didukung dengan keakuratan tinggi, rudal varian terbaru ini juga mampu membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak nuklir. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.